Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membersihkan file sampah di aplikasi WhatsApp. Bisa kalian lihat, data penyimpanan di WhatsApp saya ini besar sekali ya, 6,60 GB. Dan untuk menghilangkan semua sampah atau file yang tidak digunakan, ada cara mudah untuk melakukannya. Ya, di dalam aplikasi WhatsApp sendiri tersedia fitur untuk membersihkan file atau menghaspus file yang tidak digunakan. Tetapi cara yang ada di sini menurut saya kurang efektif ya, karena nyatanya masih banyak sekali sampah file yang tidak bisa ditemukan. Karena pada kenyataannya banyak file tersembunyi yang tidak bisa dihapus di sini. Oke, sebelum melakukan penghapusan file sampah di WhatsApp, terlebih dahulu kita backup untuk semua data WhatsAppnya. Langkah pertama silahkan kalian buka setelan yang ada di WhatsApp seperti ini, kemudian pilih chat. Kemudian scroll ke atas, lalu pilih cadangan chat. Nah, sekarang kita cadangkan tanpa menggunakan akun Google. Langsung cadangkan. Kemudian setelah itu kita keluar. Kemudian silahkan buka aplikasi file manager yang ada di HP. Bisa menggunakan versi bawaan HP ataupun yang dinewrote di Playstore. Saya sendiri menggunakan aplikasi file manager dari Playstore. Kemudian di sini kita buka untuk penyimpanan internal, kemudian pilih Android, kemudian pilih media, setelah itu pilih com.whatsapp. Kemudian buka folder WhatsAppnya, kemudian silahkan klik ikon ini, lalu pilih tampilkan file tersembunyi. Nah, di sini kita terapkan ke semua folder ya. Pilih tampilkan file tersembunyi. Oke, di sini akan kita temukan untuk file shared. Nah, ini adalah merupakan file sampah karena merupakan file thumbnail ya. Di sini walaupun filenya kecil, tetapi untuk jumlahnya sangat banyak. Bisa melihat ada 336 item. Kita hapus saja semua. Kita tekan dan tahan. Setelah itu tandai. Lalu pilih hapus. Oke, 336 dihapus. Oke, sudah kosong. Berikutnya sekarang kita pilih bagian backup. Kemudian untuk file backupnya kita hapus saja. Nah, sisakan yang 2 paling bawah. 2 paling bawah ini adalah merupakan tanggal terbaru ya. Jadi, tidak perlu dihapus. Kalau dihapus nanti untuk datanya ada yang hilang. Kemudian sticker. Nah, untuk sticker silahkan kalian hapus saja semua. Jangan khawatir ya, untuk hapus sticker ini tidak akan menghapus sticker yang ada di WhatsApp kalian. Karena untuk stickernya ada di system. Jadi, tidak akan terhapus di sini. Oke, kita hapus saja. Kemudian kita kembali. Berikutnya kita pilih sekarang yang folder databases. Sekarang sama, kita tandai semua. Kemudian untuk file yang terbaru, jangan dihapus ya. Ini dia, yang tanggal 9 tidak saya hapus. Karena ini merupakan data backup yang terbaru ya. Kita hapus saja untuk backup yang lama. Oke, jika sudah kita kembali lagi. Sekarang kita berlanjut ke pembersihan file media. Nah, pertama di sini kita akan temukan folder link. Kita buka. Oh, di sini untuk filenya banyak ya. 653 item. Folder link ini adalah merupakan gambar dari link. Jadi, tinggal kita hapus saja semua. Tidak ada masalah. Karena untuk linknya tidak akan terhapus ya. Kita hanya menghapus gambarnya saja. Ya, walaupun ini ukurannya kecil, tetapi jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi, sudah selayaknya dihapus ya. Oke, berhasil dihapus. Kemudian sekarang kita pilih untuk status S. Nah, ini adalah merupakan status yang dari teman ya. Biasanya untuk status ini akan terhapus dalam 24 jam. Tetapi, kalau yang terlanjur tersimpan, kadang-kadang ada tersimpan di sini. Jadi, kalaupun dihapus, tidak masalah ya. Kita hapus. Kemudian kembali. Sekarang kita buka untuk folder WhatsApp Animates GIF. Nah, di sini banyak sekali folder video ya. Folder video ini adalah merupakan folder video yang dikirimkan oleh WhatsApp. Biasanya dalam rangka pemberitahuan ada fitur baru ya. Kita hapus saja semua, tidak masalah. Ya, ini saya hapus karena merupakan video kiriman dari WhatsApp. Oke, di sini untuk private boleh dihapus atau tidak. Tergantung kebutuhan kalian. Contoh, satu video seperti ini. Nah, ini merupakan video dari WhatsApp ya. Jadi, sebenarnya kalau pun kita hapus, tidak masalah. Oke, di sini saya pilih hapus saja. Kemudian kita kembali lagi. Beralih kita ke WhatsApp Backup. Ini juga tidak apa-apa. Kita hapus untuk sticker. Karena sticker itu setahu saya tersimpan di sistem ya. Jadi, kalau pun kita hapus di sini, tidak masalah. Berlanjut lagi ke WhatsApp Dokumen. Nah, di sini banyak sekali untuk dokumen yang telah kita terima. Untuk mengurutkannya, kita urutkan bagian file terbesar. Di sini urutannya kita posisikan pada ukurannya. Nah, di sini ukurannya dari mulai terbesar hingga terkecil. Yang terbesar dan tidak kita perlukan, lebih baik kita hapus saja. Oke, saya hapus. Kalian tentu akan bisa lebih memilih mana yang bisa digunakan ataupun tidak. Tinggal seperti itu cara-caranya teman-teman ya. Lanjut lagi ke folder yang lain seperti video. Ya, di sini tinggal kita pilih saja mana video yang tidak kita inginkan ya. Tinggal kita hapus saja satu persatu. Dan setelah saya sedikit melakukan penghapusan di beberapa folder ya. Sekarang tinggal kita lihat untuk data penyimpanannya apakah sudah berkurang. Oke, di sini sudah banyak berkurang ya. Padahal saya cuma melakukan sedikit penghapusan saja. Jika kalian melakukan penghapusan lebih banyak, tentu saja untuk ruang penyimpanan WhatsApp ini akan kembali lega ya. Jadi, lakukan satu persatu di sini. Tinggal kalian pilih saja folder mana atau file mana yang tidak kalian gunakan lagi. Baik teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan pembersihan atau penghapusan file sampah di WhatsApp. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.